Intro Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke Selamat datang di channel Youtube Matematika TV Hari ini kita akan membahas soal tentang limit fungsi aljabar Oke ini dia soalnya Diketahui fx sama dengan x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min 8x Dan gx sama dengan x pangkat 2 min 5x plus 6 Nilai dari limit x mendekati 2 fx per gx adalah titik-titik-titik Oke jadi kedua fungsi fx Sama dengan x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min 8x Dan gx sama dengan x pangkat 2 min 5x plus 6 Akan kita substitusikan ke limit x mendekati 2 fx per gx Sehingga jadinya limit x mendekati 2 fx per gx 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 per g 2-8X per X2-5X plus 6. Lalu soal ini dapat kita selesaikan dengan cara apa? Kita akan selesaikan menggunakan cara turunan pertama fungsi aljabar, yaitu kita akan mencari turunan pertama dari fungsi FX dan GX. Oke, kalian harus tahu dulu konsep dasar dari turunan pertama fungsi aljabar. Jika diketahui fungsi HX sama dengan AX pangkat M, maka turunan pertama fungsi HX atau H aksen X sama dengan M kali A kali X pangkat M-1. Sama dengan limit X mendekati 2 turunan pertama dari X pangkat 3 plus 2X pangkat 2-8X sama dengan 3X pangkat 2 plus 4X-8 per turunan pertama fungsi X pangkat 2-5X plus 6 sama dengan 2X-2 X pangkat 2-2 X pangkat 2-2 X pangkat 2 plus 4X 4 kali 2-8 per 2X 2 kali 2-5. 3X-2 X pangkat 2-5 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 X pangkat 2 X pangkat 2 X pangkat 4 min 5 Min 1 12 per min 1 sama dengan Min 12 Ini dia jawabannya Apakah ada jawabannya min 12? Jawabannya adalah yang E Min 12 Oke Sekian pembahasan soal tentang Limit fungsi aljabat Untuk hari ini Oke Terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV Jangan lupa klik tombol subscribe Like, comment, dan share Kalau ada pertanyaan Follow akun Instagram kita At Matematika TV Official Sukses selalu ya Terima kasih sudah menonton video kita